Lalu Zhang juga menyinggung tentang masa depannya Dia bilang begini Mengenai masa depan saya Kita coba lihat ke belakang Kami telah melakukan hal yang tepat Selama saya yang menjadi presiden Project Inter selalu bertujuan Untuk meraih kemenangan Aduh makin susah ini Zhang keluar Inter Kalau begini Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua Cerewetin Inter hari ini Gue ingin secara khusus bacain sesi interview Konferensi pers setelah kemenangan Supercopa Siapa tau ada teman-teman disini yang seneng denger Pertanyaan dan jawaban-jawaban interview para pemain dan pelatih Tapi sebelumnya gue mau ngingetin Yang belum pesen kalender Inter Gue bikin kalender Inter Ada jadwal Internya Jadi teman-teman gak akan ketinggalan Untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi Bisa dibeli di Tokopedia maupun di Shopee Oke langsung aja Untuk interview yang pertama Ada statement dari Di Marco Dia bilang Ini adalah kemenangan yang kami inginkan Dan kami sangat puas telah mendapatkannya Saya tidak tau bagaimana cara menjelaskan perasaan saya Tentang pertandingan tadi malam yang sangat indah Saya cetak gol di derby Dan kita menang Supercopa Ini adalah hal yang luar biasa Di pertandingan tadi Kita memasuki lapangan dengan keinginan Untuk menang Itu kata Di Marco Lalu Bastoni juga memberikan statement Dia bilang bahwa Kami sangat menginginkan kemenangan ini Kita bermain dengan gigih dan rasa marah Dan kita telah menunjukkan itu di lapangan Ini bukan harinya Milan Kita punya banyak gairah untuk menunjukkan bahwa Inter lebih kuat dibandingkan Milan Saya sudah katakan beberapa hari yang lalu sebelum pertandingan Bahwa kemenangan di Supercopa akan meningkatkan moral kita di Liga Champion maupun Serie A Haduh amin Semoga kita tidak blunder-blunder ya di Serie A Jangan sampai ada kasus seri lagi lawan tim kecil Seperti waktu lawan Monza Di akhir pekan ini kita akan menghadapi Empoli Sementara Atlanta kalau tidak salah lawan Juventus Kemudian Milan lawan Nazio Ini adalah kesempatan emas kita untuk meraih peringkat 2 Lalu ada statement juga dari Darmian Dia bilang ketika kamu membawa trofi ke rumah Itu adalah perasaan yang sangat amat spesial Dan yang bikin spesial lagi Kita tampil seperti ini Maksud dia tampil luar biasa kali ya Dan ini adalah pertandingan derby Ini pertandingan yang sangat amat unik Tetapi kita harus melihat ke depan Mulai besok kita harus mulai mengalihkan fokus ke pertandingan dan kemenangan berikutnya Setuju? Setuju banget Darmian Jangan terlalu terlena dengan kemenangan ini Karena jadwalnya padat 3 hari kemudian sudah lawan Empoli Jadi harus langsung fokus latihan Ada statement juga dari Calhanoglu Dan menurut gue ini dapat memicu kontroversi Dia bilang begini Ini adalah kemenangan yang sangat penting Bahkan jauh lebih penting lagi bagi saya Kita menang 3-0 Dan saya tidak bisa berkata apa-apa Cukup berat untuk saya melihat hal-hal yang tidak terbayangkan sebelumnya Tetapi dengan adanya karma Semua pihak akan mendapatkan apa yang telah ditanam Nah ini yang tadi gue bilang kontroversial nih Sepertinya Calhanoglu ingin bilang Milan dapat karma ya Atau si Theo Hernandez dapat karma Karena ngolok-ngolok dia Dan sekarang rasakan Lalu Calhanoglu menambahkan Dia bilang Saya memilih untuk diam Walaupun berat bagi saya untuk melihat Apa yang mereka katakan Ketika saya selebrasi Maksudnya tuh yang selebrasi dia begini nih Ke arah bangku penonton kan Terus banyak komentar pemain-pemain Milan Yang kontra ke dia Ngatain ibunya Nah menurut dia Itu berat bagi saya Tapi saya cuma diam aja Makanya sebelumnya tadi dia bilang juga Ini karma Milan nih Karena ngatain nyokap gue Terus si Calhanoglu bilang juga begini Tapi saya tetap tenang saja Calm down Mereka harus menghargai kemenangan kita Kita menang 3-0 Kita mengirimkan mereka ke rumah Kita memakan mereka We at them Wah Ada statement juga dari man of the match kita Edin Zeko Dia bilang Ketika kamu menang Kamu harus merayakannya Tetapi juga harus menghargai musuh Nih jangan-jangan Zeko ngingetin Calhanoglu nih Lalu Zeko menambahkan Itulah yang interlakukan Kita merayakan kemenangan Dengan normal dan adil Kita menghargai musuh Zang memberikan komentar teman-teman Yang agak menyebalkan Dia bilang begini Meraih trofi Dengan kemenangan derby Sangatlah indah Ini trofi keempat Perjalanan yang sangat fantastis Lalu Zang juga menyinggung Tentang masa depannya Dia bilang begini Mengenai masa depan saya Kita coba lihat ke belakang Kami telah melakukan Hal yang tepat Selama saya yang menjadi presiden Project Inter Selalu bertujuan Untuk meraih kemenangan Aduh Makin susah ini Zang keluar Inter Kalau begini nih Lalu terakhir Ada komentar dari Inzaghi Dia bilang Anak-anak tampil luar biasa Ini adalah game yang sempurna Mereka selalu tampil gagah berani dan kompak Kita berhasil mendapatkan tujuan pertama musim ini Mempertahankan Supercopa Sekarang saatnya kita beralih ke tujuan berikutnya Meraih 16 besar Liga Champion Waduh bener juga Sebentar lagi Liga Champion lawan Porto Semoga gak cuman lolos 16 besar ya Kalau kita bisa nambal pemain dengan tepat Seperti melepas Dumfries dan Korea Kayaknya gue optimis kita bisa juga Melaju sampai semifinal Liga Champion sih Tuh kita main tanpa Dumfries tadi malam Dan baik-baik aja Inzaghi juga memberikan komentar Tentang luka aku Yang sempat pemanasan Tapi ternyata gak dipasang Dia bilang Romelu ingin tampil di pertandingan versus Empoli Apapun caranya Ini karena dia gak main di Supercopa Dia memiliki kondisi anatomi tubuh yang terbatas Waduh apa nih maksudnya nih Tapi dia memberikan segalanya Mungkin masih ada cedera kali ya di tubuhnya Malam ini dia memberikan opsi menyerang untuk saya Tapi sayangnya dia tidak bisa tampil Sekarang mari kita lihat Apakah dia bisa main versus Empoli Menurut gue di pertandingan lawan Empoli Kita wajib banget rotasi Salah satu Zeko atau Lautaro Khususnya Lautaro kali ya Harus disimpan Lalu di lini tengah ada Miki Tarian Yang harus istirahat sih Miki Tarian kan udah tua ya Jangan sampai dia pala ikut-ikutan cedera Sementara Calano Glubarela belum 100% Dan Bruzovic Entah deh bisa mainnya kapan Sekian dulu untuk Cerwetin Inter hari ini teman-teman Silahkan pendapatnya terkait statement-statement Para pemain Termasuk Inzaghi dan Zhang Tuliskan di kolom komentar Sampai ketemu di Cerwetan-cerwetan berikutnya Bye-bye Thank you Jangan lewetan jangkin kita Jangan lewetan apa aja Jangan lewetan jangkin kita Jangan lewetan jangkin kita Jangan lewetan jangkin kita Jangan lewetan jangkin kita Jangan lewetan jangkin kita